Kita awali informasi pertama dari Kediri Saudara Jelang Hari Raya Idulat Ha, Dinas Pertanakan Kabupaten Kediri menggelar sidak pemeriksaan hewan kurban di sejumlah pasar Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kondisi hewan dalam keadaan sehat serta memenuhi syarat kurban Dugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanakan Kabupaten Kediri ini langsung memeriksa satu persatu sapi yang ada di pasar hewan ngadilui Mulai dari mata hingga gigi hewan, semua diperiksa oleh petugas Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan hewan yang dijual benar-benar sehat Sementara dari hasil pemeriksaan, seluruh hewan yang dijual sehat dan dipastikan memenuhi syarat untuk dijadikan kurban Sidak hewan kurban ini akan terus dilakukan pedugas hingga Idulat Ha tiba Sementara itu, harga sapi untuk tahun ini mulai mengalami peningkatan Rp. 200.000 hingga Rp. 300.000 per ekornya Kenaikan harga itu menurut petugas masih dalam batas kewajaran Karena masih dalam masa pandemi Corona, petugas juga meminta agar para pendagang dan pembeli di pasar hewan ngadilui Mematuhi protokol kesehatan Sehingga tidak terjadi penularan virus Corona di lingkungan pasar Minato Sukarja Kompas TV, Kediri, Jawa Timur